selamat menikmati selamat menikmati penampilan daging buahnya gitu masukkan 15 sendok makan gula atau sesuai selera kalian ke dalam wadah tambahkan setengah sendok teh tambahkan 700 ml air aduk sampai rata kemudian rebus sampai mendidih setelah mendidih kemudian matikan api dan dinginkan masukkan daging buah kelapa kopier ke dalam wadah tambahkan sirupnya tambahkan es batu secukupnya kemudian aduk sampai rata setelah itu pindahkan ke mangkok atau kelas saji nah gampang kan cara bikinnya selamat menikmati ya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati